15 korban dugaan penipuan sertifikat tanah kontrakan palsu mendatangi kantor kepolisian Polres Metro Bekasi. Mereka datang untuk melaporkan pasangan suami-istri warga kampung hutan desa Wanasari Cikarang Barat karena telah menipu ratusan juta rupiah. Peristiwa tersebut bermula pasangan suami-istri menawarkan gadai sebidang tanah seluas 300 meter. Berikut kontrakan dengan janji mendapat bonus setiap bulannya. Namun tidakkan kedua pelaku terbongkar setelah korban menagi janji uang bonus tak kunjung diberikan. Para korban penipuan yang tidak saling kenal bertemu di lokasi kontrakan milik pelaku dan ternyata surat sertifikat palsu. Dengan nama pemilik dan objek yang sama tidak hanya digadaikan kepada satu orang. Diduga lebih dari 28 orang. Rata-rata korban mengalami kerugian 60 hingga 130 juta rupiah. Diduga pelaku telah mendapatkan 1 miliar rupiah dengan modus yang sama kepada puluhan korbannya. Kontrakan tersebut. Kami sendiri saya pribadi dengan istri saya 80 juta Pak. Kemudian tadi ada juga sebelah juga tadi cerita masnya sampai ada yang 120 juta. Bervariasi ada yang 100 juta, ada yang 80 juta, ada yang 70 juta. Mungkin nanti biar gede terus dapat bagaimana Pak? Gede, titipan uang dengan jaminan kontrakan dan hasilnya akan kita dapat sebagai pemilik dana. Pemilik dana dengan konsekuensi per bulan hasil kontrakan tersebut senilai variasi ya. Sesuai dengan uangnya ternyata. Kalau saya 4 juta 400 ribu per bulan. Dan saya, mereka ini baru setor ke saya ini baru 3 bulan. Karena perjanjian 6 bulan. Nah setelah bulan keempat, kelima dan keemam sampai saat ini, ini hilang. Kita las kontak dengan Pak Srianto dan Ibu Is ini sampai saat ini. Sampai kita berinisiatif untuk melaporkan. Para korban berharap petugas kepolisian Polres Metro Bekasi bisa segera mengungkap dan menangkap pelaku pasangan suami istri yang saat ini masih berkeliaran bebas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.